Nah, lapor anjing gue Terus nanti diliat kok si Joshua masih pake baju yang sama Nggak, kalau hitam kan kayak kita polos nih jik ya Orang nggak, nggak, nggak anu Nggak masalah dari video pertama sampai akhir Nih orang masih berdiri Episode pertama sampai episode 2 Untuk topik selanjutnya Masih dengan orang-orang yang sama ya Masih sama Rio dan juga Joshua juga Mungkin nih bisa dibilang rada teknikal ya Tapi entah kenapa dari akhir tahun lalu Gue kepikiran ini pun pertama kali Gue ngeh sama terms ini tuh dari Mino Yaitu replay value Anjir, emang iya? Emang iya, emang iya Apa tuh replay value tuh apa? Apa gue, gue jujur nggak tau Jadi kalau dari search gue ya Mungkin nanti Mino bisa tambahin Tapi kalau dari yang gue cari Replay value tuh nilai Untuk orang bermain kembali Kalau di video game ya Tapi kalau untuk di musik ya Ah, iya, iya Pindah lagunya Pindah lagunya gitu Ini contohnya kayak ini aja, Jo Banyak game baru yang keluar kan Orang-orang mainnya apa? Tetap GTA San Andreas Gitu lah Kertanya sih? Replay value Terus kayak Joshua contohnya main RM4 Kan ada yang baru, ngerti ya sih? Iya, iya, iya Oh, oke Iya, kayak kenapa orang-orang tetep Aileen, Aileen, buset Ya sih, bener juga sih Oh, bener-bener Oh, gue, gue tau Kalau misalkan Kalau di brand tuh kayak Kenapa lu harus milih brand ini terus-terusan kayak gitu Iya, iya Loyal-loyality gitu Iya, iya, iya Iya, kayak Mino kan baru beli Buse 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 Banget lo Ini kita ngukur kekayaan orang nih Iya Iya, bro Untuk lebih detail ya Gue sih mau menanyakan Kalau masing-masing dari kalian Ada nggak kepikiran saat bikin musik itu Mikirin yang namanya replay value Kalau buat kalian yang masih bingung Ini dari pandangan gue aja ya Terhadap terms replay value ini Yang dimana replay value itu Paling seberhananya adalah At least musik yang dibikin Itu bisa diingat sama pendengarnya gitu Walaupun orang nggak bakalan dengerin satu lagu doang kan Tapi setelah mereka mendengarkan ratusan lagu Mereka masih ingat sama lagu lu Iya, iya, iya Bener banget ya Jadi Joshua Ayo Lu ada pandangan apa nggak Terhadap Nggak usah ke lagu Aileen-nya deh Ke replay value Apakah lu dengan Kayak Joshua sama Suisa itu Mikirin Lagu ini tuh Untuk meningkatin Repetisi pendengar Harusnya dibikin seperti apa Atau kayak gimana Iya dong Justru kayak Menurut gue Ya pasti Semua orang harusnya Udah harus mikirin gitu sih Kalau misalnya emang Mau serius kayak bikin lagu Terus emang gain Follower sama gain Segala macem Ya pasti Hal itu udah pasti harus dipikirin sih Kalau nggak ya Ya nggak apa-apa Kayak bikin lagu for fun aja kan Iya Dan ya namanya Namanya bikin Replay value ya Kayak gue juga Sama Ano Sama Joshua juga Mikirin banget Tapi Kadang ada batusnya juga Kadang kayak kita bikin Replay value kayak Lagunya tuh Jadi kan kayak Overtingin lagunya juga kan Lagunya harus gini ABCD segala macem Kalau nggak gini Gini-gini Tapi menurut gue tuh Kayak harus ada batusannya juga Kayak liningnya juga Kalau ya oke lah Kita stop overtingin disitu Kayak relax bro Tapi ya itu Hal yang paling penting juga Replay value Gitu Nah Masih di lu nih Joss Kalau menurut lu Yang sering lu lakukan Untuk meningkatkan Atau menambah poin Replay value Di lagu yang lu bikin Itu seperti apa Semacam kayak Entah durasinya Lu nggak mau kepanjangan Atau misalnya lu bikin musik Yang patternnya tuh Ada drop Terus lu mikirin Dropnya itu harus bervariasi Atau kayak gimana Yang pasti itu Yang tadi lu udah ngomong mention Kalau misalnya Replay value mau Banyak Mau bagus banget Ya itu yang pertama Durasinya jangan panjang Pendek aja Biarin Emang orang bakal kesel juga Kayak Ini lagu kena pendek ya Joss Emang Gara-gara itu jadi ulang Terus Emang Emang planningnya begitu kan Emang Mau nya begitu ya Itu yang pertama Pasti Bikin lagunya sependek mungkin Kalau kita ngomongin sekarang ya Kalau kita ngomongin sekarang Ya untuk sekarang Untuk sekarang ya itu Terus ya Yang pasti Apa ya Ya itu tadi Gue ngomong apa sih anjing Oh ya durasinya Gak panjang-panjang Sependek mungkin kan Terus ya Ya as a song harus catchy juga Gak bisa kayak lu cuman Apa Lagu Pendek Cepet cuman ya Dari awalnya udah Gufi Sama menurut gue yang paling Yang paling Yang paling ngaruh tuh Lu kalo misalnya bikin lagu Intronya Gak bisa panjang-panjang sih Kalo misalnya lu mau replay value nya Gede Kalo sekarang Jujur Jujur Sekarang Kayak misalnya Ya sekarang Soalnya kan Orang attention span TikTok moment Udah kayak ikan Fun fact Dia lebih kecil dari ikan koi kan Ya nih fun fact Gue dikasih tau sama dosen gue Katanya Orang jaman sekarang Attention span nya tuh Lebih Lebih apa Lebih pendek Lebih pendek Lebih pendek Lebih pendek Daripada ikan koi Anjing lu bayangin bang Jadi itu yang ngaruh juga Kayak lu bikin lagu Intronya jangan kepanjangan Fucking 16 bar gitu Instrumental Gak ada yang peduli Gengtok Makanya kayak Langsung aja Kalo misalnya mau replay value GG Langsung masuk Either kayak ke chorus Atau apa Kayak langsung yang catchy gitu Langsung ngehook orang-orangnya Jadi udah ke hook Lagunya pendek Gengtok Ini kenapa lagunya pendek Diulang-ulang-ulang-ulang-ulang Benar Benar Sekali Kalo nyariin replay value nya sekarang ya Iya Iya Benar Kita harus punya duitin Iya Mino Siap Sekarang Mino Siap Ya udah Kalo dari Rio kayak gimana Gue mau fokusin dulu Ke Yang Apa ya Yang lagi Yang gue ngeliatnya tuh lagi Fokus-fokusnya banget Bikin musik lah ya Kita tau Joshua tadi Masih ada project album Sama Suisi sama Joshua Apa nah itu Kalo dari Rio gimana Rio Mikirin gak Replay value nya Kayak gimana Atau Kalo menurut Rio Untuk Meningkatkan Nilai Repetisi Pendengar di lagunya Rio Rio biasanya ngakalinnya Kayak gimana Kalo justru aku kayak Apa Repeat value tuh Baru tau Baru-baru ini kan Kayak aku sering Jujur aku sering Ngasih Preview Atau iya Minta review lagu Kepalagi Terus kayak Dikasih tau Kalo misalnya Oh ini Kepenjangan Rio Gitu-gitu Atau ini kurang Aku Gitu-gitu Terus kayak Dari situ aku tau Tapi Kalo misalnya Aku ngakalinnya Kayak Aku jujur kan Nge-flow Kayak Belum terlalu yang Kayak Apa ya Kayak bisa macem-macem Gitu kan Di Empat ber Pindah flow lagi Empat ber Pindah flow lagi Gitu-gitu Gitu-gitu Gak terlalu bisa Gitu Kayak gitu Terus aku Paling-palingnya Kayak aku Biasanya di Chorus sih Di chorus Kayak Pengen ngasih Yang lebih kece aja Gitu Biasanya kalo bikin Lagu berarti Musingin Chorusnya dulu Sampai Dirasa kece Lanjut ke yang lain Tapi gue Mau nambahin lagi Yang tadi Gue omongin Soalnya Biar lebih clear Apa yang tadi Yang dua poin Yang gue omongin tadi Yang kayak durasi Sama yang langsung Nge-hook Gitu Ya ini gak Gak ke-apply Ke semua orang Ini tuh nge-apply Cuman kayak Reload Reload Apa si anjing Ini dia Siap Nguli dia Memang udah Mengambil energi Dia Jadi dua Apa Dua poin yang tadi Gue bilang Yang panjangnya lagu Sama Yang langsung Hook itu Gak nge-apply Ke semua orang Yang ke-apply Itu ya Ke orang-orang Yang kayak gue Rio Pokoknya yang masih Growing artist lah Yang masih nyari audience Siapa Seri audience Kayak gimana Soalnya kayak Kalau misalnya Ya ambil contoh Langsung gede Pake yang karti Gitu Atau break-ins Kan dia juga Baru nge-drop lagu Gitu Kayak intro nya Tetep panjang Tapi ya No one cares Dia udah lama juga Dia kan udah Seorang karti Kayak orang dengerin Gitu Ya itu Karti Ngedesah di beat Pasti orang juga Iya orang dengerin Kayak Gitu kan Damn bro Hard 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 Itu 24 aja Intronya lama banget Iya kan Kayak gitu Tapi orang gak peduli Soalnya kayak Udah tau Karti ya didengerin Pasti Tapi kalau misalnya gue Kayak gitu ya Orang belum tentu Semuanya bakal ngedengerin Kayak gitu Karena kan Poinnya juga kan Beda kan Kalau misalkan Kayak artis besar gitu Kan poinnya adalah Mereka pengen dengerin Artisnya bukan Lagu yang baru kan Betul 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 Bener banget Tapi sebelum gue ke Jojo Sama gini ya Sama Mino ya Mino Kinalisasi topik ini ya Kalau dari gue Gue juga berpandangan Yang sama Kayak Kayak Joshua Cuman takutnya Ini Buat yang dengerin Atau yang nonton Bukan berarti Replay value itu Segampang Memendekkan Durasi loh ya Nah iya Yang gue takutin dari tadi Makanya gue Karena menurut gue Sistem asinya Kayak gini deh Kayak Beli rumah Rumahnya terlalu ruas Lu udah gampang bosen Dan kecapean Ngisi barang Biar unik Biar beda gitu ya Tapi kalau Lu Spacenya dikit Untuk bikin itu Unik gitu Jadinya Wah Sumpah Itu gila banget Analoginya Sumpah Itu loh kayak dosen Anjir Kayak dosen Dia udah bapak Gimana punya doa Anak sih Bener sih Udah Udah Menurut gue Kayak Kayak gitu sih Jadinya ya Dicari titik Nyamannya aja Sama kayak Yang Joshua bilang Topik ini Tidak bisa dipukul rata Di semua genre Atau tipe performance Bener Bener Juga pasti punya estetikanya Sendiri Kayak gitu sih Bener Bener Asih bagus banget Gila Lu mind blown Lu mind blown Lu mind blown banget Lu mind blown banget Itu epic banget Nah kalau dari Lujuk Kalau dari Jojo yang Si sering bikin musik Alias Jarang Ya Gue Gue sering bikin musik sih Cuman gue unfinished Semua Gue gak Belum ada vibe-nya sih Cuman sekarang kayak Gue mau Gitu lah Ya gak salah bahas nanti aja Gue jujur sih Gue Apa ya Dipanggil musik sih Gue gak juga sih Gue bikin musik Dia artis Streamer Jujur Misin Bisnismen ya Mr. Get the Black Mr. Get the Black Ya gue kalau misalkan Dari awal juga Emang gue tuh suka Dunia Creativity kan Gue suka Apapun yang berbawa Creativity lah Kayak gue juga dulu Suka sering Bikin Apa ya Novel juga Waktu SMP Ya gitu lah Jadi kalau misalkan Dibilang ke musik gue Makin replay Lo gue gak juga sih Gue tuh bikin musik dulu Awalnya karena gue Kayak suka Satu artis Yaitu Lil Pip Gak Lil Pip Gue dulu suka Lil Pip Ya maksudnya gue Into banget Into musiknya Jadi kayak Gue kayak tiba-tiba Pengen bikin lagu gitu Kayak oh shit Gue bikin lagu Tapi jadi Dari awal gue tuh Bukan pengen Jadi musisi Gue tuh pengen Kayak bikin lagu aja Yang bisa gue dengerin Kalau gue ya Gue tuh suka Ngedengerin lagu Gue sendiri gitu Kayak Sampai bosen Karena ya itu Yang mau gue mau Gue bikin musik Karena gue mau musiknya Seperti itu Jadi gue kayak Ya gak peduli sama yang Orang pikirin gitu Kalau misalkan Kemain-kemain juga Kayak Tahun 2023-2022 Kemain lumayan rame kan Spotify gue kayak Gak serame Joshua Gitu kan Cuman ya oke lah 5.000-6.000 Monty listener Kayak oke lah Cuman Itu juga Hasil dari kayak Gue suka lagu yang gue bikin Gue gak peduli sama orang Kalau mereka Mereka suka yaudah Gue tuh kayak gak peduli gitu Kayak maksudnya Gue gak peduli pasal Gue cuman emang bikin musik Love-an aja Sebenernya sebagai artis Kalau kata gue harus ada Middle groundnya juga Kayak gray area itu Betul Kayak Kayak gue juga Kayak makanya Apa sih Sebenernya kayak Gue bikin lagu juga Suka lama Karena ya mikirin itunya Yang pertama Replay volume-nya Gue pengen ada banget Cuman gue tuh Gue tuh kayak mikir Kayak konsep gue gini-gini-gini Gue jadi kurang Kurang suka sama lagunya Jadi kurang masuk sama lagunya Karena gue Terlalu gini-gini-gini Jadi Gak true to myself gitu Jadi kayak Menurut gue Harus ada middle-middle Ground gray area-nya itu Harus bisa Ini poin penting banget Itu gue setuju sih Karena gini Kayak Gue Maksudnya gue bikin musik Kalau misalkan emang Buat gue sendiri Juga kenapa Gue upload di Spotify Itu kan Biar bisa didengar orang kan Gue gak bakal Apa Gue gak bakal bohong-bawang Gue juga pengen orang dengerin lagu gue Gue pengen Orang bisa support gue Gitu kan Tapi Gue gak Apa ya Menge-push diri gue Supaya kayak Lu tuh harus denger Musik gue Yang sampai seperti itu Gue kayak Gue masih kayak setengah-setengah gitu Kadang kayak Gue emang push yang Bisa didengarin orang Tapi kadang gue emang Yaudah gue mau Kayak diri gue sendiri aja Kayak gue Ganti-ganti genre Suka-suka gue Sampai album gue namanya bipolar Tapi kayak ada beberapa lagu Yang memang kayak Oh ini kayak Mainstream banget nih Kayak maksudnya Ini lagi-lagi naik nih Kayak gue Gue upload aja Emang kan dari situ Gue juga jadi Dapet listener Karena maksud gue Kayak Kalau gue tuh setengah-setengah Kayak Kadang buat yang memang Buat bisa didengarin orang banyak Kadang yang emang buat Yang suka-suka lagu gue doang Dan kayak gue gitu Jadi kayak kadang Dapet viewer dari yang mainstream Mereka jadi dengerin lagu gue juga kan Pastinya Jadi kayak Diputer-puter aja sih Kalau gue kayak gitu Tapi kalau replay value Kayak buat music Kayak satu lagu Beberapa lagu gitu Kayak jarang sih Gue mikirin gitu Cuma gue lebih kayak mikirin Ke konsep lagunya sih Kalau gue bikin lagu tuh Apa ya Gue tuh suka menghayal gitu lah Gue bikin lirik itu Lebih banyak tuh cerita Jadi kayak Gue dari lirik awal Sampai lirik akhir itu Sebuah satu Ibaratnya satu film lah Jadi kayak gue Waktu bikin Apa Dapet beat Gue bikin lirik tuh Gue tuh kayak Lagi menghayal bahwa Disitu ada gue Jadi gue kayak cerita aja Jadi kayak Boko Best on true story gitu Meskipun ya Kadang-kadang agak Cap-cap dikit lah Maksudnya kayak Ya itu kan bumbu saus-saus aja Cuman Yang maksud gue kayak Gue membayangkan bahwa Lagu itu Sebuah cerita gitu Jadi kayak Itu sih Kalo cerita lagu Reload Reload Itu gimana Coba gue pengen tau Dengar-dengar Chapter Chapter satunya gimana tuh Itu gue jujur lagi Lagi gak tau Gue lagi tantrum Gue lagi tantrum Gue lagi tantrum Gue habis pulang kerja Gue habis pulang kerja Gue dengerin Beberapa beat Hard gitu kan Terus gue kayak tantrum Gue kayak pusing banget Gue bilang Reload Reload Teriak-teriak Anjing Gak-gak Lu mau dengerin lagunya gak Ini nih Gue skill dikit Ini belum Reload Reload Sebuah cerita Dia pernah Gue yang pernah share Di Saya masih ya Iya-iya-iya Waktu itu pernah Iya gue pernah denger Ada gak suaranya Ada Ada Ini Ini tantrumnya Ini Kayak gitu Kalau itu jujur Emang gue lagi tantrum Gue kayak Gue lagi Fuck it banget Kadang-kadang kayak Musik tuh emang jadi Pelampiasan gak sih Kayak Iya Mik nih sampe Bau jigong Gitu sih Kalau gue Reply Gue gak sujur aja Kayak gue Reply value Yang gak terlalu sih Buat gue Kalau Mino gak tau gue Kalau dari Mino Mungkin lu Kalau Mino lebih cocok Gini sih Apa nah itu Pertanyaannya Kepandangan lu Terhadap Reply value Nah ini nih Nah ini nih Let me cook Let me cook Oke 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 Nih Kalau yang kita Dari denger yang tadi nih Yang kayak harus dipahamin Itu kalau yang Gue tangkep ya Kalian kan Reply value nya kan Lebih ke arah Reply value As how to market Kayak music gitu kan Kenapa orang ini lagi Tapi kalau Reply value tuh Lebih ke gue tuh Kayak Apa sih Alasan kayak Wah ini banyak nih Yang baru nih Tapi kenapa sih Kita masih dengerin Yang lama gitu Nah yang Kalau yang gue terima itu Itu pertama ya Ya pasti Pasti pertama lagunya enak Mungkin kan Pasti lagunya enak Nah tapi hal yang menurut gue penting Itu tuh Menurut gue tuh Lagu itu tuh Bisa ada hubungan Lu tuh bisa Nggak usah Lagu aja Kayak semua Tipe jenis art tuh Pasti ada hubungan sentimentalnya Kita sama itu Kayak contohnya Secara sentimental juga Kayak bisa bilang juga Time capsule Kayak contohnya Aduh Gila gue dengerin lagu nih Pas lulusan SMA Gue jadi kayak pengen denger terus Gitu Biar kayak keingga Nggak denger nih Pas gue denger lagi Gue aduh Kayak jaman-jaman gitu Itu kayak menurut gue Kayak replay value Kayak kenapa Orang-orang kayak Contohnya Main GTA San Andreas Soalnya pengen kayak Aduh kayak dulu Pengen main kayak Rasta kayak jaman dulu Gitu kan Nah terus Yang masih itu Yang masih itu Ya pertama Pertama catchy aja sih Untung nggak sih Untung nggak sih Untung nggak sih Ya Soalnya kayak Kalau lu nyadar nggak sih Kadang-kadang Kayak kita denger lagu gitu Udah lama banget Nggak denger Kita nggak inget liriknya Tapi kita inget nadanya Soal catchy Betul nggak sih Betul Betul Iya kan Nah itu menurut gue Itu kayak Kalau secara musik Kayak pengen Diinget gitu loh Kayak harus kayak Yang catchy sih Makanya Amy Jangan keren Kayak joke Amy no Amy no Amy no He's catchy Gege ya Gege ya Zem Zem banget Zem banget Oke berarti Itu sih Itu ya Pandangan-pandangan Kalian ya Terhadap Yang namanya replay value Kenapa-kenapa Gue mention Kenapa gue bawa Topiknya ini Ke podcast kali ini Karena Ya Gue sebagai Pengurus Sandhouse Gue kan Ngedengerin banyak lagu gitu ya Kadang Nggak usah deh ngomongin Yang orang Musisi-musisi Yang bikin musik itu For fun aja Atau baru nyoba Baru iseng gitu Tapi yang Keliatannya mereka tuh Kayak serius banget Makin musik Tapi kayak Nggak mikirin Aspek-aspek tertentunya gitu Lu udah keliatan Kayak orang yang Serius banget di musik Tapi bikin musiknya Kok kayak Yaudah Sekedar bikin aja gitu Ini gue Tapi gue juga ada Satu pin-point lagi Lupa gue tanda-tanda ini Kayak Kan tadi gue ngomongin tentang Sentimental Sama Secara kayak Bikin orang inget Kayak gitu kan Menurut gue tuh juga Kalau untuk orang Kayak mau Ada kayak replay value Bagi beberapa orang Itu tuh harus ada Sesuatu hal yang Orang dengernya itu Tuh bisa relate Ngerti gak sih Ngerti gak sih Jadi kayak pas denger Oh ini gue banget Pasti jadi kayak Ini lagu gue nih Jadi dengerin terus Itu gue jadi Mikirnya ke lagu Aileen Tadi pas si Joshua ngomongin Lagu Aileen kan terkenal Itu gue juga mikir gitu Kenapa sih Lagu Aileen tuh Terkenal Rame gitu Soalnya lu inget gak sih Kayak pas si lagunya tuh Aileen di preview Terus orang-orang di Aileen Pasti orang-orang ada juga Yang dengerin Anjir Kayak Di Hachi Gitu Ngerti gak sih Makanya Kalau yang kalian notice tuh Ini juga trik yang keren juga Dilakuin sama trio SJW ini Si Susei Josua Kalau kalian nyadar tuh Di lirik-lirik lagunya Mereka tuh ada daerah-daerah Di Jakso Kayak Apa? Di Dok Park Di Komopark Kan orang-orang kan jadi ada Relate Kayak rasa relate-nya gitu Kan jadi kayak Oh gitu Terus kayak ngomongin Hachi gitu Wah nyinggah seneng gitu Itu sih Itu menurut gue kayak hal penting juga Dan Ya sebenernya Kalau saya ngomongin Hal pentingnya ini bisa kemana-mana sih Bisa dibat Cuman kayak Salah satu Gue main sama salah satu aja Ya yang serbest ada Menurut gue Orang kadang Suka apa sih Kayak overthink banget Kayak Wah ini lagi tua Ini kayak si bakal nyampe Sebenernya tuh kayak Keep it simple aja Justru yang simple kadang Yang works gitu Iya yang simple Yang malah bikin orang Lebih relate Dan juga kayak Gue salut kayak Liat orang kayak Oh ini vocabnya keren banget Kayak pake Diliriknya vocabnya ABC Dan segala macam Yang gue harus research Juga itu keren kayak Damn Simple juga justru lebih ini Kayak ya Lirik Aileen juga Her name is Aileen She left me on scene Ya udah Langsung masuk ke orang juga kan Kita liat aja loh Kan terakhir tuh Denger Aileen tuh Aduh relate banget tuh Gue juga di left on scene Gitu contohnya anjing Contoh nyata ya Contoh nyata Oke Jadi untuk Malam kali ini Topiknya udah Banyak banget Semoga yang nonton Aduh dengerin Podcast ini Gini ya Bisa dapet insight-insight Dapet info-info Seru juga Dari Gue Mino Jojo Joshua Ataupun Rio Dan Kalau kalian Rasa Suka sama Podcastnya Anjing gue udah youtuber Baru banget ya Kasih tau dong Kita topik apa Ngomongin lain gitu Terus mungkin aja Ada kayak temen-temen kita Yang kalian Anjai swag deh Eh swag deh Ya aja Mungkin ada orang-orang Kayak temen kita Yang bisa diajak ya Jangan minta kita Ajak derikan Gak mungkin juga Gitu kan Sama-sama mungkin Kalau ada pertanyaan-pertanyaan Kayak Apa topik-topik Apa yang mau dibawa juga Ya itu yang tadi gue ngomong Bangke Oh gitu Gue gak dengkan Mino Sorry sayang Mana ya Yeping Yeping kayak gue Gitu aja ya Saints ya Thank you udah dengerin Apa namanya itu Saints Club Kali ini Seperti yang dibilang Mino Apa namanya itu Kalau kalian ada Sanggahan Atau ide Atau koreksi Apapun Bisa ditulis aja Di kolom komen Terus Kalau kalian mau Apa namanya itu Gue Jojo sama Mino Itu ngobrol sama Artis tertentu Tinggal sebutin aja Kali aja kita bisa ngobrol Bareng sama mereka Sambil bawa topik-topik Yang seru So itu aja dari Anjay Bye bye Joss Lu kasih gimmick dong Joss Terakhir Joss Kasih gimmick Apa kayak Joss Joss PaFurista PaFurista Hahahaha Saints Club Bxm.o & Jojo Trij Terima kasih.